Halo Sobat Extro dan Hodolovers Siang ini saya di Honda Kusuma Semarang Ini ada satu unit Brio S manual Jarang-jarang kita bisa melihat stok dari Brio S manual ini Nah harga terbarunya dari Brio S manual adalah Rp158.400.000 Ini untuk harga jateng dan DIY Dengan Rp158.400.000 ini dapatnya apa saja sih Kalau untuk Brio S manual Tentu ya kita bisa review sedikit mesinnya 12 Evitek 90 PS Remnya ABS, Electric Power Steering Dan dilengkapi dengan Teal Steering Namun belum ada fog rem nih guys Untuk joknya warnanya krem dan untuk yang door trimnya warnanya hitam Untuk grill sama dengan yang tipe lainnya Memakai warna krum kemudian pakai micro antena ya Belum pakai suck fit Audionya pakai double din Headlampnya sudah pakai LED Kemudian body spoiler Serta dilengkapi dengan high mount stop lamp Brio S manual sudah memakai 4 speakers Kemudian digital AC Power door mirror atau electric mirror Kemudian dual airbags Serta ABS Serta ABS dilengkapi dengan EBD Yaitu Electronic Brick Force Distribution Turning signalnya tidak tergabung di mirror ya Tetapi di body Kita lihat ini untuk lampu sennya Untuk ban memakai ring 14 Kemudian pakai dop atau trim wheel Seperti tipe lainnya juga ada echo indicator ya Indikasi untuk edit ban bakarnya Kemudian transmisinya 5 kecepatan Dry by wire ya untuk tenaga power Dilengkapi dengan sensor parkir Nah ini kita mau intip ya bagian interiornya Kita lihat setirnya Di sini belum tersedia audio steering switch Ya ini untuk mengatur audio di setir Kemudian tadi AC nya sudah pakai digital Audio double din Saya infokan juga nih Kalau untuk Brio S manual Ya sama dengan mobil yang lain ya Pakai G-Con S G-Con S ini satu teknologi struktur body Untuk melindungi dari benturan ya Baik dari mobil yang lebih besar Maupun juga dari segala arah Untuk pintu-pintu sudah dilengkapi dengan side impact beam Jadi ada seperti panel baja Untuk melindungi pintu samping Kemudian ada immobilizer Untuk anti pencuriannya Wave key Dan juga callous entry Untuk suspensinya Brio S manual Sama juga dengan brio-brio tipe lain Yaitu pakai yang Mac version strut Untuk yang depan Dan belakangnya pakai High shift torsion beam Kelebihannya adalah Stabil dan nyaman Serta tidak terjadi body roll Ya pada saat belokan Demikian informasi dari Extro TV Semoga menjadi pertimbangan khusus Pada saat memilih Merek-merek lain Yang sekelas Harga Rp 158.400.000 Semoga informasi Bermanfaat Dagi Honda Lover semuanya Tetap semangat Berusaha dan berdoa Selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!